Di pagi yang cerah ini, emak udah ada di pantai batu karas nih sadayana. Rencananya hari ini emak mau ikut mancing ke tengah laut. Biar emak suka pusing dan mual kalau berada di tengah laut, tapi weh tetep gak kapok-kapok. Aduh, tangkapan kita baru dapet satu. Tuh, ini lumayan agak gede nih. Padahal ini udah satu jam lebih di perahu, kepala ini sampe nyut, nyut, nyut. Pusing banget, tapi gak parah, kita harus sabar, kalau masih nyutip itu harus sabar. Ah, serangan, serangan, serangan. Emak lagi-lagi ditemani sama Aaji, nelayan yang sehari-hari melauti perairan batu karas ini. Sepertinya hari ini kita kurang beruntung, akhirnya lagi agak keruh. Tuh, lihat tuh, agak keruh. Kayak gini nih cara mancing cumi nih. Ditarik, dielur. Tarik, dielur lagi. Umpannya dikucuk? Iya, umpannya kayak gini nih. Nah. Umpan ikan. Tapi kanan. Udang. Udang, uang. Nah, jadi buat mancing cumi-cumi ini, air lautnya teh harus bening, karena kalau keruh jadi susah buat mendapatkannya. Cumi-cumi teh hidup hampir di seluruh jenis perairan laut. Mulai dari perairan laut dangkal sampai ke kendalaman laut. Nah, biasanya makin dalam tempat hidupnya, ukurannya juga makin besar. Karena kita di sini gak dapat-dapat, jadi kita mau coba pindah lokasi. Siapa tahu bisa dapat di tempat lain. Aduh, saya malah mabok. Tadi dianterin malah nyuruh gantian saya. Kita juga belum dapat. Agak susah. Duh, Satayana. Maaf ya. Tadi emak udah benar-benar pusing. Gak tuan buat nerusin. Jadi wek, emak menepi. Biar ada nih yang gantiin emak ya. Kak, mau nyari kelang apa? Saya mau nyari kelang kapak lah. Berhubung cumi gak dapat. Agak carang-carang gitu. Saya pada pulang gak bawa apa-apa. Mending kita cari kelang. Kita nyelam. Nih. Yuk. Nah, karena cuminya susah buat dipancing, Aaji memilih untuk menyelam saja untuk mencari kelang kapak. Namanya teh unik juga ya. Nanti kita lihat bentuknya. Jangan-jangan disebut begitu karena mirip kapak. Gak pake lama, Aaji sudah kembali ke permukaan aja tuh. Tentu saja dengan membawa hasil tangkapannya. Nah, ini yang namanya kerang kapak ini tuh. Mirip kapak, cuman gak ada tegkengannya. Ini ukurannya masih kecil, cuman tuh. Ada yang lebih besar dari ini. Tapi dalam mungkin. Lumayan ada. Ada dagingan. Ternyata bener ya. Disebut kerang kapak teh karena cangkangnya mirip kayak mata kapak. Kerang kapak, satu dari seribu jenis kerang yang hidup di perairan di Indonesia. Biasanya kerang ini menancap di dasar laut. Selain di tengah laut, ada juga kerang kapak yang hidup di tepian. Jadi gak perlu menyelam, bisa gampang diambil saat air laut surut. Sementara Aaji kembali menyelam, Adani tetap memancing nih. Semoga Adani dapet juga ya. Apa aja deh A, daripada gak dapet apa-apa tuh. Saya dapet gurita nih. Mantap pisan A, gurita tuh enak pisan. A, Aji masih menyelam tuh. Sepertinya makin banyak kerang kapak yang didapat. Eh, ada apa tuh di dalam lubang? Kayaknya ada gurita lagi tuh. Ayo tangkap A, Aji! Yeay, keren oi! Aji dapet gurita pas lagi nyelam. Gurita itu memang senang bersembunyi di lubang terumbu karang. Karena bisa jadi tempatnya bersembunyi saat mengintai mangsa ikan yang lewat. Meski di awal kita berencana mau memancing cumi, eh ternyata sekarang malah yang didapat kerang mata kapak dan gurita. Nah apapun itu, harus disyukuri ya. Tuh, mantap gurita. Tuh sayang cuminya gak dapet. Cuma dapet gurita tuh. Langkah! Kita ke pinggir. Bakar kerang kompak. Aji. Aji. Ayo, harusnya nakap gak. Kaspar, mang. Ya, kerangkap. Hasil tangkapan kita hari ini. Besar-besar banget kan. Ini namanya kerang kampak. Tadi gak ikut. Soalnya aku pusing banget naik perahu. Tuh, leng-leng-leng-leng. Jadi ada ini sama si Aji. Sama kameramen tentunya. Ini A, bakar A. Semua hasil tangkapan ini mau kita bakar aja deh. Makasih juga sama mereka. Sepertinya udah kelaperan. Lama juga tadi di tengah lautnya. Emang tangkapan hari ini gak main-main. Apalagi kerang kapak yang ukurannya jumbo ini. Sama tangan emak juga besaran kerangnya, dak. Awas, tutung. Kosong, awas ada ini dan. Jangan besar apitnya. Gak. Gak. Ini kalau cuminya udah matang tuh. Cuma matang, cumi. Matang. Mau cumi gak? Gak, buat nanti. Panas. Panas. Hmm. Panas, panas, panas. Cuminya matang. Tuh. Ini enak banget. Tapi nanti aja ya bareng-bareng makannya ya. Dengan dibakar begini, cangkang si kerang akan terbuka seperti ini, Sadayana. Nah, gini cara makannya nih. Wow. Ini. Cocok sambal. Apa? Huh. Mantap pasti ya. Mantap. Mantap. Ini. Cumi ah. Cumi ya. Tuh. Cumi. Cuma ini aja. Kerang. Kerang palu. Eh, kerang apa? Kerang kapak. Cumi, cumi, cumi. Bismillah. Yang nilain. Hmm. Enak banget cuminnya. Meski hanya dibakar dan cuma dimakan bareng sambal kecap super pedas, tapi rasanya raut pisan oi. Ketiganya teh, cumi-cumi, gurita, dan kerang merupakan sumber makanan bergizi tinggi. Dari mulai protein, vitamin, mineral, dan omega-3. Komplit terkandung di dalamnya. Makanan laut kayak gini juga bisa menyehatkan jantung, tulang, dan seni. Meski gak ikut sampai selesai berburu di tengah lautnya, Alhamdulillah, emak ikut merasakan juga nikmatnya makanan ini. Mantap suranta, boy! Sub indo by broth3rmax